Selamat bergabung di program Berita Kompas Petang, hadir di Kompas TV, independen dan terpercaya. Bersama saya, Cindy Sestiarani. Dan saya, Rahmat Ibrahim. Saudara pasien positif corona yang dirawat di rumah sakit Sulianti Saroso, kondisinya semakin membaik. Selain merawat pasien, rumah sakit Sulianti Saroso juga tengah melakukan pengawasan terhadap 6 orang yang kini dirawat di rumah sakit yang sama. Rumah sakit Sulianti Saroso menerima 2 pasien rujukan dari rumah sakit lain pada hari ini. Pemeriksaan tengah dilakukan terhadap pasien. Sementara untuk 2 pasien yang positif corona, kondisinya sudah lebih baik dan tidak ada keluhan. Pasien juga bisa makan dengan lancar. Kementerian Kesehatan menyatakan selain penanganan pasien yang positif corona, ada juga yang dalam pengawasan. Kemenkes menyatakan pasien dalam pengawasan belum tentu suspek corona. Juru bicara untuk penanganan virus corona, Ahmad Yuryanto, mengatakan hari ini 2 pasien positif corona yang dirawat di rumah sakit Sulianti Saroso, kondisinya lebih bagus dari kemarin. Keduanya tidak memakai oksigen, suhu tubuh juga tidak panas. Suhu tubuhnya tidak terlalu tinggi, 37,5 derajat. Kemudian saya lihat masih ada batuk-batuknya sedikit, keluhan yang lain nggak ada. Nyesek nggak, semua nggak. Setelah itu saya lihat pasien satunya yang lebih muda, saya lihat dia lagi mainan HP. Lagi mainan HP, kemudian saya lihat statusnya sama, tidak panas. Kemudian batuknya 1, 2, dan tidak membutuhkan oksigen dan sebagainya. Saya secara langsung belum melihat, tetapi tadi pagi di kendaraan saya sempat telpon Direktur Rumah Sakit, saya tanyakan bagaimana kondisinya lebih bagus daripada yang kemarin. Jadi sudah tanpa keluhan apapun. Tetapi masih harus tetap kita isolasi. Perawatan intensif terhadap dua pasien positif corona di Rumah Sakit Sulianti Saroso terus mengalami kemajuan. Pihak Rumah Sakit menyatakan, kedua pasien kondisinya membaik. Tidak ada lagi demam, sesak nafas, meski masih sedikit patuh. Selain dua pasien yang dirawat karena corona, Direktur Utama RSPI Sulianti Saroso, Muhammad Syahril mengatakan, hingga selasa siang ada enam orang yang dalam pengawasan untuk kasus yang sama. Kondisi terkini, orang yang terdampak gimana Pak? Sudah bagus kan tadi kan. Jadi yang dua itu sudah, tadi ini masuknya kan dengan batuk demam, sudah enggak demam, batuk sudah berkurang. Yang tadi malam, mulai kemarin sore juga itu ada empat masuk sampai hari ini. Yang tiga itu ada kereta kerat dengan kasian. Kasian yang satu bukan, karena habis pepergian dari satu negara yang terjangkit itu, yang keluar batuk, kemudian ada apa namanya, demam. Ya gitu. Jadi totalnya? Sekarang enam. Apakah ini ada lagi? Ada dua. Dua lagi. Dua lagi tadi ya? Oke. Itu satu rujukan dari semuanya rujukan doa sakit. Terkait perawatan dan pengawasan penyebaran virus corona, pemerintah menyatakan mengikuti protokol dari Badan Kesehatan Dunia, WHO. Termasuk kesiapan rumah sakit dengan standar ruang isolasi yang baik dan peralatan yang memadai. Selain rumah sakit Sulianti Saroso, RSPAD Geto Subroto dan rumah sakit persahabatan juga menjadi rujukan nasional untuk menangani kasus virus corona. Tim Liputan Kompas TV Di rumah sakit Sulianti Saroso ada jurnalis Kompas TV, My Sister tarikan di sana untuk informasi selengkapnya. My Sister, kami dapat informasi bahwa pasien positif corona kondisinya saat ini semakin membaik. Tapi ada juga pasien dalam pengawasan terpapar corona yang dirawat di RSPI Sulianti Saroso. Lalu bagaimana penanganan terhadap mereka? Ya, yang dipastikan kabar terbaru tadi yang disampaikan oleh Cindy, Saudara, kalau memang dua orang sudah dinyatakan kondisi sangat membaik, ini kalau kita kutip pernyataan dari Direktur Utama, RSPI Sulianti Saroso yang menyatakan bahwa dua orang ini sudah tidak lagi mengalami sesak nafas, tidak lagi demam, namun meski memang masih ada batuk sedikit, artinya masih menunggu pemulihan 100%. Untuk informasi lebih langsungnya, nanti lebih lanjutnya, maksud saya bagaimana perkembangan untuk dua orang ini, nanti kami tanyakan di Preskon yang mungkin akan disampaikan oleh pihak kedokteran maupun Direktur Utama Rumah Sakit. Yang pasti, Saudara, selain dua orang ini juga ada enam orang yang saat ini tengah ditangani, jadi untuk mereka yang baru datang hari ini akan dicek lab terlebih dahulu, lalu kemudian hasilnya akan menentukan apakah mereka akan ditempatkan di ruang isolasi atau tidak. Nah, informasinya, Saudara, mungkin tes lab akan keluar besok, tetapi untuk hasil isolasi, itu hasilnya baru diketahui, bahwa orang yang mungkin dalam pengawasan ini terinfeksi virus corona atau tidak setelah lima hari ke depan. Yang dapat kami pastikan, Saudara, meski mereka sedang dalam pengawasan, tidak berarti sudah diduga terkena virus corona. Namun ini menjadi perhatian bersama, kalau kita kutip tadi pernyataan dari jurubicara penanganan corona yang menyebutkan setiap orang yang memiliki gejala-gejala mirip terinfeksi virus corona COVID-19 tentu akan diawasi. Dan kabar terbarunya mungkin yang dapat kami sampaikan juga, bahwa sebenarnya kalau kita ketahui di RSPI Sulianti Saroso, itu ada total delapan orang yang ditangani, termasuk yang positif COVID-19. Namun tadi pukul 12.40, itu ada satu orang yang dilarikan ke RSPI Sulianti Saroso, dia asalnya dari Rumah Sakit Umum daerah Kota Depok, Saudara. Satu orang ini belum dapat kami konfirmasi lebih tepatnya, apakah nanti penanganannya sama dengan penanganan enam orang lainnya, ini pun nanti akan kami konfirmasi kembali. Karena sebelumnya saya mencoba untuk mengajak Direktur Utama RSPI Sulianti Saroso maupun pihak kedokteran untuk melakukan wawancara langsung dengan kompas petang. Tetapi informasi yang saya dapatkan sekarang ini, di lantai atas sedang ada rapat antara Direktur Utama dan pihak kedokteran. Seperti itu. Kembali ke Anda, Cindy. Baik, terima kasih. My Sister Tarigan melaporkan langsung dari RSPI Sulianti Saroso.